Halo guys, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Malvin dari Malvin Saks Pro Shop di Bandung, Indonesia. Nah, di video kali ini saya mau membahas 2 seksofon yang baru saja bulan lalu ya datang ke Malvin Saks Pro Shop. Namun sebelum saya mulai video review dan juga unboxingnya untuk teman-teman yang baru lihat video ini, teman-teman bisa subscribe channel Youtube saya untuk mendapatkan update video berikutnya. Teman-teman juga bisa like, bisa komen, bisa share juga video ini ke teman-teman lainnya, supaya teman-teman lainnya juga tahu tentang video ini. Oke, kita mulai ya. Nah, 2 seksofon yang mau saya unboxing dan juga review di video ini, mereknya masih tetap catu, nah cuman tipenya ini berbeda. Nah, kali ini saya akan melakukan review tentang catu yang intermediate class atau yang biasa kita sebut dengan campur series. Nah, saya punya 2 seri, namanya itu CAS 50C, itu adalah konyek leker dan juga catu CAS 50V. Nah, ini black travel, warnanya hitam. Namun sebelum kita lihat bentuk fisiknya, mari kita bahas dulu tentang apa aja sih yang akan teman-teman dapatkan kalau teman-teman beli catu campur series ini. Oke, nah yang pertama sudah pasti akan mendapatkan hard case-nya. Nah, seperti ini hard case-nya. Nah, ini hard case-nya saya sih bisa bilang ini sangat aman ya untuk teman-teman bawa berpergian ke luar kota ataupun naik pesawat, naik kereta. Ini hard case-nya aman karena dia cukup keras juga, dalamnya ini ada kayunya, jadi safety lah. Nah, terus untuk teman-teman yang naik motor seperti saya, Nah, ini jangan khawatir karena ini ada gendongannya, jadi teman-teman bisa dibawa di belakang gitu, jadi bisa digendong kalau buat naik motor, jadi aman juga. Jadi nggak akan goyang-goyang. Nah, ini untuk teman-teman yang biasa naik motor seperti itu. Nah, kita buka ya apa aja nih yang ada di dalam kotak ini. Oke. Buka. Nah, seperti biasa, untuk satu seksofon, teman-teman pasti akan mendapatkan strap seperti ini. Nah, ini strap-nya cukup tebal dan bagus juga, saya udah beberapa kali bilang di video review satu. Nah, ini strap-nya tebal dan juga nyaman di leher. Seperti ini. Lalu akan mendapatkan juga lap atau swab-nya. Nah, ini bisa untuk di bodi luar ataupun bisa untuk di bodi dalam seperti itu. Karena ada bandulnya, jadi bisa ditarik kalau untuk yang di dalam. Lalu, akan mendapatkan kokris seperti ini. Ini berfungsi untuk memasukkan mouthpiece ke neck-nya. Karena biasa kan kalau baru agak susah masuk ya. Nah, pakai itu membantu biar lebih mudah. Dan tentunya pasti akan mendapatkan mouthpiece-nya seperti ini. Mouthpiece beserta ligature dan juga cap-nya. Mouthpiece, ligature dan cap standar sih. Cuman untuk teman-teman yang memang pemula sama sekali yang memang belum punya mouthpiece. Saya rasa sih sangat berguna ya, membantu juga. Oke, itu saja yang didapat kalau teman-teman beli catu. Kelengkapannya standar sih, nggak yang aneh-aneh. Nah, ini kita udah bahas kelengkapannya. Sekarang, mari kita bahas tentang bodi seksofon-nya. Nah, ini dia dua seksofon yang tadi kita udah bahas unboxing-nya ya. Sengaja saya satukan memang unboxing-nya karena kelengkapannya semuanya sama. Hanya berbeda barangnya saja. Nah, yang sekarang saya pegang ini adalah Catu CAS 50C. Nah, ini konyek leker seperti ini. Fisiknya ini bagus banget sih menurut saya. Karena finishing-nya ini elegan banget, keren. Dia warnanya selintas mirip seperti warna gold. Tapi, dia ini bukan gold. Jadi, goldnya ini agak coklat kayak kemerahan seperti itu. Nah, seperti ini. Ini neck-nya juga, teman-teman bisa lihat. Nah, dan yang saya suka dari Catu Campur Series ini adalah grafirnya. Selalu, saya kalau lihat Catu Campur Series ini, grafirnya ini keren banget. Karena ini dia handmade grafir juga sih. Nah, teman-teman bisa lihat. Dan ini tuh looks banget gitu. Keren banget, teman-teman. Jarang sih seksophon yang intermediate kelas bisa dapet grafir sekeren ini gitu. Apalagi buat teman-teman yang main di panggung, ataupun yang main di TV. Ini sih udah pasti auto keren, auto ganteng banget. Karena fisiknya ini keren banget, asli. Ini Catu CAS 50C, ini konyek leker. Dan kemudian, saya ada satu lagi, yaitu Catu CAS 50V Black Travel. Seperti namanya black. Nah, sudah pasti finishing-nya dia black. Seperti ini bentuknya. Nah, yang black ini juga keren banget sih menurut saya. Karena dia finishing-nya tuh seperti vintage seperti itu. Dan juga black-nya juga nggak yang black pekat gitu. Kayak banyakan seksophon kan black-nya hitam aja gitu. Kalau ini tuh dia hitamnya tuh kayak ada agak-agak bladus-bladusnya gitu. Nah, ini grafirnya seperti saya bilang ini keren banget, asli. Bodinya hitam dan juga grafirannya ini warnanya emas. Ini buat teman-teman yang main di panggung, wedding. Jamin, ini keren banget sih menurut saya. Nah, tadi sudah tampilannya. Bagaimana tentang spesifikasinya? Biasanya banyak nih teman-teman yang tanya speknya gimana nih kok. Nah, untuk speknya sendiri, untuk satu CAS 50 series atau campur series. Ini sudah mengadaptasi Big Bell. Seperti ini. Ini Big Bell. Jadi, Big Bell itu tuh power yang dikeluarkannya itu lebih besar dibandingkan regular bell yang biasa. Contohnya ya seperti seksophon umumnya lah. Student. Dan kalau student, saya sih nggak pernah temuin seksophon student yang ada Big Bell gitu. Kalau intermediate ada beberapa. Nah, kalau perbedaan dari Big Bell dan juga regular adalah powernya. Power yang dihasilkan oleh Big Bell itu dia lebih besar. Dan juga dia cenderung biasanya lebih fat. Karena dia bellnya itu lebih besar. Lalu, perbedaan lagi. Yaitu dari PET-nya. Nah, teman-teman sudah mendapatkan PET merek Pisoni. Seperti itu. Jadi, Pisoni Itali. Kalau teman-teman beli satu CAS50 ini campur series sudah mendapatkan PET dari Pisoni. Jadi, sudah pasti PET-nya ini sudah aman dan juga sudah tersertifikasi secara internasional juga. Karena PET Pisoni ini juga banyak dipakai di seksophon-seksophon merek lain yang memang profesional juga. Seperti itu. Lalu, kalau dari segi konstruksinya. Saya sudah melihat ini seksophonnya konstruksinya juga bagus ya. Baik dalam artian tidak ringkih gitu. Dan juga tidak seperti kelihatan murahan. Jadi, konstruksinya ini kokoh sekali. Dan juga memang pembuatannya juga rapih dan juga bagus. Seperti itu. Nah, bagaimana sih perbedaan sound dari dua seksophon ini? Biasanya kan mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu juga. Wih, saya cuma suka warna gold, saya cuma suka warna silver, atau saya cuma suka black. Tapi teman-teman mungkin nggak tahu. Dibalik dari warna-warna itu, teman-teman bisa dapat karakter yang berbeda. Nah, sudah pasti berbeda. Karena platingannya pun berbeda. Seperti itu. Nah, untuk satu yang 50C yang ini. Karakternya kalau dibandingkan dengan yang black ini. Karakter yang konyak ini tuh dia lebih agak lebih bright, lebih crispy juga. Tone-nya. Dan sedikit lebih tipis dibandingkan yang seri black ini. Nah, kalau yang black sudah pasti dia tonenya ini agak lebih dark dan juga lebih tebal dibandingkan yang konyak leker gitu. Nah, ini bukan bagus dan tidak. Jadi, ini tergantung kepada style teman-teman sendiri gitu. Jadi, misalnya teman-teman, ah saya lebih suka karakter seksophony yang height-nya lebih besar, misalnya lebih bright. Nah, mungkin teman-teman cocok dengan 50C. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lebih suka karakter yang dark atau yang lebih tebal. Nah, mungkin teman-teman lebih cocok dengan yang seri black ini. Namun, itu pun juga tidak paten. Jadi, misalkan teman-teman lebih suka dengan tampilan yang 50C. Karena lebih bersih gitu tampilannya. Yang kayak kumel gitu. Kalau yang black ini kan kayak agak kumel gitu. Cuman keren gitu. Nah, teman-teman bisa combine juga dengan read ataupun dengan mouthpiece-nya yang bisa bikin meredam dari sisi bright-nya itu. Atau dibalik juga nih, misalnya teman-teman lebih suka yang black. Tapi karena ini tuh dark dan juga agak tebal, teman-teman bisa kombinasi juga antara mouthpiece, ligature, dan juga read-nya. Jadi, dua seksophony ini sebenarnya sangat fleksibel untuk teman-teman. Soundnya ini mau dibuat seperti apa? Ini tuh sangat fleksibel sekali. Apalagi didukung dengan big bell-nya yang memang bikin power-nya lebih besar lagi gitu. Jadi, untuk teman-teman yang tidak biasa main dengan mic, ini tuh akan sangat membantu sekali karena teman-teman gak usah capek-capek, gak usah terlalu mengeluarkan banyak energi. Karena ditiup sedikit, memang power-nya sudah keluar seperti itu. Nah, mungkin udah banyak nih teman-teman yang nanyain sample sound-nya dong kok. Dari tadi ngomong terus, sound-nya begini, desain-nya begini, tapi mana sample sound-nya? Oke, sebentar lagi saya akan mendemokan sample sound dari 150C dan juga 150V ini. Nah, saya tidak menambahkan mixing ataupun equaliser apapun, jadi murni dari suara seksophony ini. Oke, kita mulai ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!